Selama saya ada sebagai seorang malam, itu bukan sebuah hal yang mudah, karena saat kita bertindak agama, kita tahu bahwa di Maluku kita sangat kental dengan agama, baik asrani maupun muslim. Dan saya tahu saat saya bertindak agama, itu sebuah hal yang tidak mudah bagi saya. Saya masuk dalam esang pada tangan 28 Mei 2018 di Al-Fatah. Dan saat saya mengucapkan, Layla wa'ala Muhammad al-Rasulullah. Saya percaya saat itu, saya sudah menjadi seorang muslim, dan berbagai tantangan kecobaan saya hadapi. Bukan secara kebetulan, Allah memanggil saya di tempat ini, Allah memanggil saya sebagai seorang malam, saya tidak bingung dengan apa yang akan saya lakukan. Karena saya tahu ada dua, saat kita masuk dalam esang, yang pertama mungkin itu suami atau istri, yang kedua karena hidayah dari Allah. Dan saya ada pada poin yang kedua, yaitu saya mendapatkan hidayah dari Allah, dan bukan saya sendiri yang masuk esang. Tapi ada dua orang anak saya dan suami saya, kami sekeluarga masuk esang. Dan alhamdulillah, bukan masuk esang, lalu kita senang atau apa, tapi bagai ujian bertubi-tubi datang dalam kehidupan saya. Banyak yang saya kalami, yang saya rasakan sendiri saat saya masuk esang. Banyak hal yang saya belajar tentang Islam, salah satunya, yaitu dalam menyujikan diri kita saat kita beribadah. Itu yang tidak saya dapat, waktu saya ada di agama sebelumnya. Tapi di sini saya belajar banyak hal tentang Islam, salah satu hal, banyak hal yang saya belajar yang saya tidak tahu. Banyak aturan-aturan yang ada di dalam Islam, yang harus saya ikuti untuk menjadi seorang muslim yang tampak seperti apa. Tapi ini proses-proses demi proses saya alami sendiri, semua satu hal yang bukan biasa. Saya sayang masuk Islam, hal yang rasanya tenang, ibu. Jujur, saya hadapi itu sendiri dalam pribadi saya dan keluarga saya. Dan saya tahu, itu berarti hal yang tidak mudah bagi saya. Suatu proses perjuangan hidup yang sungguh sangat melelahkan. Bahkan ujian itu membuat saya hampir saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Karena ujian pertama otomatis dari pembangunan saya. Dan mereka pernah membawa salah satu yang tampak dengan polisian. Sampai begitu banyak hal yang saya alami. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan saya membawakan di siang hari ini. Saya mewakili semua ibu-ibu muslimah yang ada di tempat ini. Kalian adalah saudara kita semua. Bapak-Ibu sekalian. Saat kita menunjukkan lain terhadap di Allah. Saya percaya. Kita mengagumkan bahannya Allah saja satu-satunya. Kita hormati dan kita sembah dia. Ya ada Allah lain yang setelah oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kami mati. Kita adalah saudara. Kita adalah keluarga. Untuk itu saya minta biarlah kita bersinati ya. Untuk para pemerintah. Dan juga ibu-ibu muslimah yang masih. Yang memang sudah dari kecil muslimah. Dan saya bersyukur berada di tengah-tengah ibu-ibu semua. Dan wanilah saya minta doa dan hubungan ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Untuk memperkuatkan iman saya sebagai seorang muslim walau. Dan juga ibu muslim walau yang lain. Terima kasih. Demikianlah pesanan-pesan saya. Wabila kamu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.